Sepak bola telah memberi kita banyak kisah yang luar biasa Tetapi tidak diragukan lagi ini adalah salah satu cerita yang paling mengesankan Dia lolos dari kemiskinan Hampir menyerah pada sepak bola Dan bahkan ketika dia mendapatkan kesempatannya Butuh waktu bertahun-tahun hingga akhirnya dia berhasil Dan begitu dia berhasil Dia memecahkan rekor Menggunakan pengaruhnya untuk menyelamatkan negaranya dari perang yang sesungguhnya Dan kemudian menjadi pemain yang bisa dikatakan sebagai pemain yang paling hebat sepanjang masa Seorang monster yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun Seseorang yang mampu menepis segala keraguan Seorang pria yang memiliki nama Didier Drogba Semuanya dimulai dengan cara terburuk baginya Pantai Gading berada di tengah-tengah krisis ekonomi yang tajam Dan meskipun orang tuanya mengejar karir di bidang perbankan Tak lama kemudian mereka tidak memiliki cara untuk menafkai putra mereka Dan dalam sebuah tindakan putus asa Mereka mengirimnya ke Perancis Ketika ia tiba di bandara Ia memiliki sesuatu yang dikalungkan di lehernya yang bertuliskan Didier Drogba untuk bertemu Mikkel Goba Goba adalah pamannya Seorang pemain sepak bola yang bermain di State Press Toys Dan yang membiayai kepindahannya ke Perancis Sejak awal Orang tuanya memastikan bahwa dia tidak akan dimasukkan ke akademi sepak bola Dia harus fokus pada sekolah Tetapi pamannya Yang juga mencintai sepak bola Segera mendaftarkannya untuk mengikuti pelatihan Ada beberapa penolakan dari keluarganya Tetapi setelah melalui perdebatan yang panjang Pamannya meyakinkan mereka untuk membiarkannya bermain sebagai bentuk hobi Sebanyak apapun pamannya berusaha membuatnya bahagia Di usia 8 tahun dia sungguh dilanda kerinduan akan rumah Dia sangat merindukan orang tuanya sehingga dia bersedia melakukan apapun untuk bisa kembali ke pantai gading Setelah 3 tahun di rumahnya Di mana ia lebih banyak bermain bola di lapangan parkir bersama teman-temannya Krisis ekonomi yang terus memburuk membuat sekali lagi orang tuanya terpaksa mengirim drogba untuk tinggal bersama pamannya Kali ini ia mulai menekuni sepak bola dengan lebih serius Dan anehnya Ia memilih untuk mulai bermain sebagai pekanan Pamannya mengatakan kepadanya Orang-orang hanya peduli dengan penyerang Kamu harus bermain di depan Dan ia pun mulai bermain sebagai penyerang Tahun berikutnya Orang tuanya juga pindah ke Perancis Dan anehnya Pada saat itulah ia mulai menunjukkan performa buruk di sekolah Dipaksa untuk kembali dan mengulang satu tahun acara Orang tuanya sangat marah karena kurangnya fokus sehingga mereka kembali melarangnya bermain sepak bola Setelah satu tahun jauh dari sepak bola Mereka pindah ke pinggiran kota Paris dan drogba mulai bermain untuk Levalois Selama beberapa tahun berikutnya Ia membuat namanya dikenal di seluruh kota Dan ia akhirnya dipromosikan ke tim utama dan bahkan mencetak gol dalam tebutnya Tetapi tanpa penjelasan apapun Ia tidak dipertahankan di tim utama Pada usia 19 tahun Sebagian besar klub-klub lokal mengincarnya secara teratur Bahkan PSG pun mengincarnya Tetapi entah bagaimana Dia mengalami cedera Dan ketika saya mengatakan entah bagaimana Saya bersungguh-sungguh Dia secara harfiah berada di tengah-tengah pertandingan Dan saat dia berlari keluar lapangan Ia tersandung kepala penyiram air dan menghantamkan tubuhnya ke dinding Namun lemangs tetap mengambil kesempatan itu Dan drogba pindah ke kota mereka Pada titik ini Bisa dikatakan ia berhasil dan juga gagal Semuanya menjadi tidak beres Selama dua tahun berikutnya Ia mengalami patah tulang metatarsial Vibula Dan pergelangan kaki Drogba saat itu berusia 20-an tanpa prospek untuk berkarir di sepak bola Dan dengan putra pertamanya yang akan lahir Jadi dia memutuskan untuk fokus pada studinya Pada usia 21 tahun Drogba telah menyelesaikan gelar sarjana akutansi Fakta menariknya Ternyata sampai hari ini ia masih terdaftar sebagai akuntan yang bersertifikat Dan lucunya Saat ia tampak hampir menyerah pada mimpinya daripada mengejarnya Lemangs memutuskan Setelah hanya dua pertandingan kompetitif di musim sebelumnya Mereka menawarinya kontrak profesional pertamanya Ada sedikit geraguan tetapi drogba harus menerimanya Dan di musim pertamanya Ia mencetak tujuh gol dalam 32 pertandingan Angka-angka tersebut bukanlah yang paling mengesankan Dan cedera selama pramusim membuat posisinya diambil alih oleh pemain lain Drogba dicadangkan Dan ketika dimainkan Ia ditempatkan sebagai pemain sayap Ia sangat kesulitan Hanya mencetak satu gol sepanjang musim Pada musim ketiganya Ia sedikit panggit kembali tetapi ia masih belum bermain sebaik yang mereka harapan Sehingga ketika Gwing M mengajukan kepindahannya pada bulan Januari Dengan harapan drogba dapat menggantikan penyerang mereka Fiorese Yang baru saja pindah ke PSG Mereka memutuskan bahwa akan menjadi yang terbaik bagi semua pihak jika ia pergi Begitu tiba di klub barunya Sang pelatih menaruh kepercayaan 100% kepada drogba Karena yakin bahwa ia akan menjadi pemain top Lompatan keyakinan ini akan menjadi kunci bagi perkembangan drogba Yang pada usia 23 tahun memainkan pertandingan pertamanya di kastat rata sepak bola Francis Pada pertandingan pertamanya Ia mencetak gol Dan segera ia menjadi pujaan para penggemar Namun di sisa musim ia tampil kurang baik Dan semua orang mulai kehilangan kepercayaan pada kemampuannya Pada saat itu drogba mendekati usia 25 tahun Dan sesuatu harus berubah Sehingga drogba bangkit dan bahkan mengatakan kepada para pelatih bahwa ia ingin bertahan dan membuktikan kemampuannya Yang terjadi kemudian adalah 21 gol dalam 39 pertandingan untuk sebuah tim yang baru saja lolos dari dekratasi Tahun ini mengubah segalanya Membawa dia finish di posisi ketujuh dan lolos ke piala Intertoto Memberikannya beberapa pertandingan Gol Dan bahkan hat-trick pertamanya untuk tim nasional Pantai Gading Namun di atas semua itu Memberikan ketenaran yang diperlukan untuk mengunci kepindahan impiannya Didier drogba pindah ke Marseille Hanya satu tahun setelah kepindahannya ke Guing M dengan harga 150 ribu euro Marseille harus mengeluarkan dana sebesar 6 juta euro untuk mendapatkannya Saat dia tiba Marseille sedang membutuhkan perubahan Mereka berada di tahap awal pembangunan kembali saat mereka berusaha bangkit dari penampilan buruk di pergantian milenium Drogba cukup cepat untuk menyatu dengan tim barunya Dan di Liga Champions Dia akan sangat mendominasi Pada pertandingan pertama penyisian grup Ia akan mencetak gol saat melawan Real Madrid Kemudian ia akan mencetak ketiga gol dalam kemenangan melawan Partisan Dan akhirnya saat mereka bertemu Porto Ia akan mencetak gol lagi Sayangnya Marseille telah di kalahkan dua kali Dan karena penampilannya di babak kedua gagal memenuhi ekspektasi Mereka akan turun ke piala UEFA Sesampainya di sana Drogba akan mencetak satu-satunya gol melawan Denny Pro Kemudian ia akan mencetak dua dari tiga gol yang mereka cetak untuk mengalahkan Liverpool yang kuat Bahkan saat Drogba absen pada leg kedua melawan Inter Ia akan memastikan untuk mencetak satu-satunya gol di leg pertama Dan pada semifinal ia akan mencetak kedua gol melawan Newcastle Marseille berhasil melaju ke final dengan mencetak total delapan gol dalam enam pertandingan Dan enam gol diantaranya dicetak oleh Drogba Yang menjadi lebih impresif adalah fakta bahwa dari dua gol yang telah dicetaknya Satu gol dicetak dalam pertandingan yang tidak dimainkannya Untuk mengatakan bahwa dia penting sejauh ini adalah sebuah lelucut Dia adalah segalanya bagi Marseille Sayangnya pada pertandingan final melawan Valencia Sang penjaga gawang Fabien Martes Memberikan tendangan penalti dan diusir keluar lapangan pada menit-menit akhir babak pertama Dan sejak saat itu pertandingan berakhir bagi Marseille Terlepas dari itu Drogba telah menyelesaikan musim dengan 32 gol yang luar biasa Dan pemain yang hanya dua tahun sebelumnya bermain di divisi dua Kini menjadi pencetak total terbanyak Piala UEFA Finalis Piala UEFA Dan menjadi target penawaran 24 juta pound sterling dari Chelsea yang tidak dapat ditolak oleh Marseille Peningkatan ketenaran yang luar biasa seperti ini biasanya dikaitkan dengan pemain muda Tetapi Drogba sudah berusia 27 tahun Dia tidak punya waktu untuk disiasiakan Dan dalam dua musim pertamanya Jumlah golnya bukanlah yang paling mengesankan Namun ia telah menunjukkan dua sifat yang paling banyak dibicarakan Ia terlihat sangat menyukai Liga Champions Mencetak gol lebih sering di kompetisi tersebut Dan ia jelas merupakan seorang pemain untuk panggung terbesar Momen-momen yang paling terkenal adalah ketika ia mencetak dua gol melawan Bayern di permat final Sebuah gol di babak perpanjangan waktu untuk memenangkan Piala Carling melawan Liverpool Dan mencetak dua gol untuk membawa timnya menang atas Arsenal di Community Shield Dan memenangkan penghargaan untuk asis terbanyak di Liga di tahun keduanya Selain itu, meskipun Liga merupakan kompetisi yang paling tidak bersinar baginya Ia tetap membawa pulang dua gelar juara Liga Premier Dan itu selalu menyenangkan Namun di antara dua musim tersebut Sesuatu yang luar biasa terjadi Drogba bermain di kualifikasi Piala Dunia bersama tim nasionalnya Dan ia tampil luar biasa dengan mencetak sembilan gol dalam sepuluh pertandingan Namun hal tersebut bukanlah hal yang utama Kalian tahu, sejak awal tahun 90-an Pantai Gading telah berada dalam Perang Saudara Di bagian utara, terdapat pasukan pemberontak muslim Dan di bagian selatan, terdapat orang-orang Kristen yang berpihak pada pemerintah saat ini Yang telah mengambil alih kekuasaan melalui pemilihan umum yang kontroversial Sepertinya tidak ada cara untuk mencapai perdamaian di negara ini Dengan cara tertentu dapat dilihat bahwa mereka benar-benar terpecah belah Terkadang terlihat seperti tidak memiliki kesamaan Tetapi disitulah Drogba masuk Saat wawancara pasca pertandingan berlangsung Ia meminta mikrofon Mengumpulkan rekan-rekan setimnya Dan mulai berbicara kepada masyarakat Pantai Gading Dengan mengatakan Pria dan wanita Pandai Gading Dari utara dan selatan Kami membuktikan hari ini bahwa semua orang Pandai Gading dapat hidup bertampingan dan bermain bersama dengan tujuan yang sama Untuk lolos ke piala dunia Kami berjanji bahwa perayaan ini akan menyatukan rakyat Hari ini, kami mohon kepada kalian Dengan berlutu Pada saat itu juga Drogba memberi isyarat kepada rekan-rekan setimnya Dan mereka semua berlutut sebagai bentuk protes sambil menatap ke arah kamera Maafkan Tolong letakkan senjata kalian Adakan pemilihan umum Segalanya akan menjadi lebih baik Sangat mudah untuk mengampekan hal ini sebagai sesuatu yang tidak berarti Tetapi Pandai Gading sangat membutuhkan sesuatu untuk menyatukan rakyat mereka Dan mengapa tidak melalui sepak bola Ketika Drogba Seorang pria dari selatan Mengeluarkan kata-kata tersebut Ia merangkul lengan Kolotowre Seorang pria muslim dari utara Sebagai pemain yang tinggal di luar negeri Mereka melihat tanah akhir mereka sebagai satu kesatuan ketika orang-orang yang berarti di sana tidak melihatnya seperti itu Kata-kata mereka tidak keluput dari perhatian Sebelum musim 2006-2007 Drogba sekali lagi tampil untuk tim nasional Pandai Gading Mencetak 3 gol dari 5 pertandingan saat mereka akhirnya kalah dari Mesir di final piara Afrika Terlepas dari kekecewaan ini Musim ini akan menjadi musim pertamanya yang dianggap sebagai legenda Dan anehnya Penampilannya di Liga yang paling menonjol Drogba mencetak 20 gol di Liga Dan meraih sepatu emas untuk pertama kalinya dalam karirnya Sayangnya Chelsea masih kehilangan gelar dengan selisih 6 poin Namun untuk menebus kekurangannya Drogba akan mencetak semua gol di final piala Carling melawan Arsenal Dan satu-satunya gol di piala FA melawan Manchester United untuk membawa kedua piala tersebut ke stadion Seperti yang mungkin telah kalian sadari Drogba sangat suka mencetak gol di pertandingan final Ketika Drogba bergabung dengan Pandai Gading sekali lagi di musim panas Ia akan menyadari bahwa perkataannya beberapa tahun lalu tidak cukup untuk mengubah arah negara Sehingga kali ini ia akan mengambil tindakan yang lebih drastis Ia akan membujuk presiden untuk memindahkan salah satu pertandingan piala Afrika ke kota tempat kubu pemberontak utara berada Saya ingin tahu apa yang dikatakan Drogba kepadanya karena tidak ada yang menjelaskan apapun dari usulan ini Namun entah bagaimana hal itu terjadi Dan saat Drogba memasukkan gol kelima ke Gawang Timasa Injury Time Para penggemar menyerbu lapangan dengan penuh euforia Tidak peduli apakah Drogba lahir di selatan atau tidak Ia adalah pahlawan untuk mereka Para pejabat pemerintah menyaksikan dari jauh Momen ini memudahkan negosiasi Dan hanya beberapa bulan setelahnya Pelucutan senjata pertama tercapai Untuk sementara waktu Para pemain berhasil menyatukan mereka Awal musim berikutnya sangat sulit Porinho pergi dan Drogba tampak hancur Dia dilaporkan menangis setelah diberitahu bahwa Tis Special One akan pergi Dan dia bahkan mengatakan kepada French Football bahwa dia bermain untuk manajer Dan bahwa tim sekarang tampak berbeda Bahwa dia ingin meninggalkan Chelsea Bagaimanapun juga Ia tetap bertahan Dan pada bulan Oktober Drogba mencapai performa terbaiknya Tidak diragukan lagi bahwa selama karirnya Drogba terbukti menjadi legenda dan layak mendapatkan posisi tinggi di Balon Tior Namun bagaimana dia bisa finis di peringkat 4 pada tahun itu tidak dapat saya bayangkan Sisa musim itu juga bukan waktu yang paling mengesankan baginya Dia hanya mencetak gol dalam 4 pertandingan selama 5 bulan Tetapi wow Ia melakukannya dengan baik Dia akan mencetak satu-satunya gol Chelsea di final Carabao Cup melawan Tottenham Kemudian mencetak kedua gol saat mereka mengalahkan Arsenal dengan skor 2-1 Dan kemudian mencetak gol kegawang Liverpool di semifinal Liga Champions pada leg kedua Yang pertama membawa mereka ke babak perpanjangan waktu Dan kemudian gol kemenangan ketika mereka sudah berada di sana Dia tidak bermain di bawah standar Namun setiap kali mereka benar-benar membutuhkannya Dia selalu muncul Namun kemudian datanglah final Liga Champions melawan Manchester United Dan Drogba tidak hanya gagal mencetak gol Yang mana hal ini jarang terjadi di final Namun ia juga mendapatkan kartu merah beberapa menit sebelum adu penalti Jika saja Chelsea memiliki satu penandang penalti yang lebih baik Mungkin malam itu akan terlihat berbeda Pada akhirnya Dapat dipastikan bahwa seandainya Drogba tersedia Ia akan mengambil tenangan penalti kelima Dan bukannya John Terry yang terkenal karena terpeleset Dan kita mendekati tahun 2009 Ia telah berusia 31 tahun Dan terlihat jelas betapa cepat waktu berjalan Cedera datang dan pada bulan November Ia telah melewatkan 15 pertandingan selama 135 hari karena cedera Pada saat ia kembali Anelka telah mengambil alih posisinya di dalam tim Dan hanya pada bulan Februari Ketika Gus Hiding mengambil alih posisi Solari Ia baru bisa mendapatkan posisinya kembali Secara mengesankan sejak pertama kali ia bermain penuh selama 90 menit Di bawah asuhan Gus Hiding Ia mulai tampil impresif Mencetak 9 gol dari 11 pertandingan berikutnya Termasuk gol dalam 4 pertandingan Liga Champions Yang ia mainkan saat melawan Liverpool dan Juventus Sayangnya di semifinal Barcelona mengalahkan mereka dengan gol tandang Dalam pertandingan luar biasa yang membuat wasit Menolak banding penalti demi penalti Dan akhirnya memunculkan video terkenal Drogba Yang berteriak ke arah kamera bahwa pertandingan itu memalukan Pertandingan ini menjadi salah satu skandal perwasitan paling terkenal sepanjang masa Dan masih sering direferensikan hingga saat ini Pada akhir musim Chelsea hanya memenangkan piala FA Dan seperti yang bisa kalian bayangkan Ia mencetak gol di partai final Dan tepat ketika salah satu musim terburuknya dalam hal mencetak gol telah berakhir Drogba memulai salah satu musim terbaiknya Selama musim 2009-2010 Ia mencetak 37 gol dalam 44 pertandingan Termasuk di dalamnya 2 gol melawan Atletico untuk menyamakan ketutukan dalam laka tandang di babak penyisian grup UCL 4 gol melawan Arsenal dalam 2 pertandingan Liga yang mereka mainkan 1 gol untuk membawa mereka-mereka menangan di menit-menit akhir atas United Dan akhirnya membawa Chelsea meraih peringkat pertama di Liga Serta satu gol lagi untuk membawa mereka-mereka menangan di babak final piala FA Jika bukan karena tersingkir lebih awal saat menghadapi interasuhan Mourinho di Liga Champions Ini dapat menjadi tahun yang sempurna bagi Drogba Tetap saja Tiga gelar dan sebuah sepatu emas sudah cukup mengesankan Musim ini dapat membuat siapa saja percaya bahwa Drogba akan bertahan untuk beberapa tahun lagi meski usianya sudah tidak mudah lagi Namun pada kenyataannya Ini adalah musim terakhirnya yang luar biasa untuk Chelsea Meskipun masih ada beberapa momen-momen luar biasa yang akan dadang Setelah musim yang tidak banyak menyisakan kenangan Musim 2011-2012 akan menjadi musim kepergian Drogba dengan gemilang Dia hanya bermain dalam dua pertandingan penyisian grup di Liga Champions Dan masih mampu mencetak satu-satunya gol saat melawan Leverkusen Serta mencetak dua gol dan satu asis dalam kemenangan 3-0 atas Valencia Kemudian di babak 16 besar Dia mencetak gol pertama saat Chelsea memulai comeback luar biasa melawan Napoli Dan pada akhirnya Ia bahkan memberikan asis untuk gol kemenang di babak perpanjangan waktu lag pertama melawan Barcelona di semifinal Dan ia mencetak satu-satunya gol Tetap saja Ini merupakan selisih yang tipis Dan dengan kenangan di tahun 2009 yang masih sangat segar di dalam ingatan semua orang Tidak ada yang terkejut ketika Barcelona telah unggul dua gol di game new Namun tiba-tiba semuanya berjalan sesuai keinginan Chelsea Messi gagal mengeksekusi tendangan final di Ramirez mencetak gol Dan tiba-tiba saja saat Chelsea terlihat akan kemasukan gol ketiga Fernando Torres dalam sebuah serangan balik memastikan tempat mereka di final Liga Champions melawan Bayern Sekali lagi Chelsea jauh dari kata favorit Dan meskipun mereka mampu bertahan untuk beberapa saat Di menit ke-83 Muller mencetak gol Bagi sebagian besar orang hal tersebut terlihat sudah pasti terjadi Namun tidak bagi Drogba Seperti yang sudah ia sering lakukan Ia mencetak gol di partai final dan memastikan Chelsea tetap bertahan Ini merupakan gol terpenting dalam karirnya Pada babak perpanjangan waktu Peter Cech menyelamatkan satu tendangan penalti Pada babak adu penalti Sven Steger gagal Dan kali ini Drogba berada di sana untuk mengeksekusi tendangan penalti Dan Chelsea pun menjadi juara Eropa Setelah itu Ia bergabung dengan Shanghai St. Juan Meskipun ia hanya bermain dalam 11 pertandingan sebelum pindah ke Galatasaray Sebuah klub luar biasa yang memiliki sejarah dalam mengorbitkan para pemain bintang Dan memberikan mereka semangat yang dibutuhkan untuk melangkah lebih jauh lagi Saat tiba Drogba masih berstatus sebagai juara Eropa Dan ia disambut seperti raja Bergabung dengan skuad yang berisikan pemain-pemain seperti Snager Altintop Muselera Dan Eboe Cerita lama yang sama mengikutinya ke Turki Ia tidak banyak mencetak gol Tetapi ketika mereka membutuhkannya Ia selalu melakukannya Pada debutnya Golnya menjadi pembeta Saat mereka menang dengan skor 2-1 Di musim keduanya Ia mengawalinya dengan mencetak satu-satunya gol di Piala Super melawan Venerbah Kemudian mencetak gol untuk menyamakan ketutukan melawan Antaliaspor Dan mencetak gol serta memberi asis saat Galatasaray diimbangi Juventus dengan skor 2-2 sama Penampilan-penampilan ini tidak normal Ia hanya mencetak gol ketika mereka sangat membutuhkannya Ini sangat aneh Bisa dikatakan Turukba adalah monster dengan mentalitas tertinggi Di sisa musim Ia mencetak gol dan memberikan asis dalam 10 kesempatan lainnya Semua orang pasti ingin melihat hubungan ini terus berlanjut Terutama bagi para penggemar Galatasaray Namun kemudian datanglah kemenangannya Mourinho telah bergabung dengan Chelsea sekali lagi Dan dia tidak ragu untuk memanggil Turukba dan menyatukan tim untuk satu musim lagi Lagi pula Dengan penampilan seperti ini Siapa yang peduli jika ia berusia 36 tahun Turukba akan bermain sebagai pemain pengganti Dan dalam beberapa bulan pertama Ia tampil luar biasa Bahkan pada satu titik ia mencetak gol atau memberi asis sebanyak 8 kali dalam 11 pertandingan Meskipun hanya bermain selama 505 menit Yang berarti ia mencetak satu gol atau asis setiap 63 menit Sungguh luar biasa Pada baru kedua musim Ia semakin tidak dibutuhkan Dan pada saat itu Meskipun Chelsea memenangkan Premier League Ia mengumumkan kepergiannya ke MLS Musim pertamanya di sana sangat luar biasa Mencetak 12 gol dari 14 pertandingan Namun seiring berjalannya waktu Ia kehilangan ambisinya dan 4 musim kemudian Ia resmi pensiung Turukba mengucapkan selamat tinggal terakhirnya Pada dunia sepak bola sebagai pemenang bersertifikat Legenda pandai gading di dalam dan di luar lapangan Salah satu pemen terbaik Chelsea sepanjang masa Setelah mencetak 9 gol dalam 9 pertandingan final Dalam tugas pertamanya bersama Chelsea Hanya gagal mencetak gol di satu pertandingan Yaitu final UCL 2008 Ini adalah sebuah rekor sepanjang masa Sekian cerita kali ini Silahkan like, komen, dan bagikan videonya Jangan lupa untuk subscribe Sampai jumpa minggu depan